Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal update salah satu token mempopuler kedua yaitu Shiba Inu. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi mengenai token SHIB dan pastinya informasi dan juga berita ini sangat-sangat menarik sekali untuk para army dari token Shiba Inu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekitar satu hari yang lalu gue membahas dari token Shiba Inu dimana disitu ada calon gubernur dari Carolina Utara bahwa dia telah membuat sebuah pernyataan. Dengan beberapa army ketika memang ingin masuk atau tambah muatan dalam cost averaging dari token Shiba Inu mungkin sekarang adalah momen yang tepat. Itu menurut dari versi beliau. Tapi menurut gue sendiri buat kalian yang tetap Dior juga jadi pertimbangkan apakah kalian akan masuk di harga saat ini. Atau mungkin menunggu Shiba mengalami koreksi agak sedikit lebih turun lagi. Dan akan tetapi sebelum lanjut ke pembahasan disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian harus subscribe channel ini. Oke, jadi kira-kira apa aja di pembahasan kali ini mengenai token Shiba Inu. Ya pastinya sekarang kita cek dulu dalam sebuah harga dari token SHIB. Apakah per hari ini dia mengalami kenaikan atau sedang mengalami koreksi. Nah ternyata untuk dari token Shiba Inu sendiri per hari ini dia masih tetap mengalami penurunan sekitar 1,22%. Jadi memang dari token SHIB ini kinerjanya belum terlalu bagus ya. Baik dalam sebuah mekanisme pembakaran maupun dalam sebuah kinerja harganya. Memang sekarang ini agak sedikit melempem nih ya. Bukan hanya sekarang aja tetapi terhitung dari beberapa minggu kemarin. Harga dari token SHIB ini naik turunnya itu lebih cenderung ke turunnya gitu ya daripada naiknya. Tapi tidak menjadikan suatu persoalan ya karena memang kita juga melihat dari overall. Ataupun kondisi market cryptocurrency memang hari ini atau beberapa hari yang lalu juga memang senang mengalami koreksi. Baik Bitcoin, Ethereum, BNB, dan Bitcoin teratas lainnya. Namun dalam sebuah peringkat untuk token SHIB by data coin market cap dia masih menduduki di peringkat ke-15. Jadi masih tetap bertahan. Dia tidak naik tidak juga turun di dalam sebuah peringkat ya. Masih menduduki di peringkat 15 by data coin market cap. Oke jadi sekarang ada beberapa informasi dari token SHIB ini terutama mengenai pelistingan. Nah nampaknya untuk bursa dari token Shiba Inu sampai dengan sejauh ini belum cukup ya. Padahal ketika kita mengecek di dalam sebuah pasar di sini itu sudah banyak sekali beberapa bursa yang telah melisting dari token Shiba Inu. Namun ternyata beberapa market masih tetap mengincar untuk bisa mendaftarkan dari token Shiba Inu. Nah jadi kurang lebih sekarang dari token SHIB sendiri ya ini sudah terdaftar di Binance, Coinbase, KuCoin, atau juga Kraken. Dan dengan beberapa exchange lainnya ya baik tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 gitu ya yang banyak-banyaklah untuk token Shiba Inu yang sudah terdaftar di beberapa exchange. Nah jadi sekarang pun mungkin adalah salah satu strategi untuk Shiba Inu bisa mencapai harga 1 cent. Ya di mana mungkin dari para army token Shiba Inu membuat slogan 1 cent dream. Nah jadi dengan ratanya super informasi seperti ini karena menurut gue sendiri pun ketika memang dari token SHIB ini hanya berpaku terhadap mekanisme pembakaran aja untuk bisa mendongkrak di dalam sebuah harga itu tidak cukup. Karena apa yang telah disampaikan oleh pengembang utama si Toshik Usama untuk token SHIB, mekanisme pembakaran itu bukan salah satu cara untuk mendongkrak di dalam harga untuk token Shiba Inu. Melainkan dengan beberapa utility ya itu yang pertama. Yang kedua juga mengenai proyek-proyek unggulan yang memang harus selalu ditingkatkan untuk token SHIB. Karena secara kita melihat di dalam sebuah bursa ya baik tier 1, tier 2, tier 3 ini sudah banyak sekali yang mendaftarkan dari token Shiba Inu. Tetapi ternyata harga dari token Shiba Inu belum terlalu mengalami pergerakan yang signifikan terutama dalam sebuah harga mengalami kenaikan. Ya tetapi dengan adanya beberapa bursa yang akan mendaftarkan dari token Shiba Inu ya mungkin itu bisa membantu sedikit demi sedikit ya untuk bisa mencapai target ke 1 cent dream. Walaupun dengan adanya sebuah berita seperti ini bukan berarti Shiba Inu dengan terdaftarnya di beberapa bursa baik utama ataupun kedua itu langsung mengalami kenaikan harga sekitar 1.000%-2.000% tetapi tidak seperti itu kita juga harus berpacu terhadap kondisi market cryptocurrency. Oke jadi kira-kira untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa so gak perlu banyak bahasa bahasi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke jadi disini di update oleh media di CryptoBasic.com disini ada salah satu pendaptar pertukaran utama berhasil untuk token Shiba Inu. Wow jadi walaupun dari token Shiba Inu sudah terdaftar di beberapa bursa ternyata masih ada beberapa bursa juga yang belum mendaftarkan dari token Shiba Inu dan salah satunya adalah pertukaran utama di negara Brazil yang kali ini bakalan melisting dari token Shiba Inu. Jadi pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Brazil yang bernama Flatform di Jitra.com mencantumkan Shiba Inu dan meluncurkan hadiah. Wow jadi bukan hanya sekedar melisting dari token Shiba Inu saja begitu pun dia akan bagi-bagi giveaway. Dan selain itu disini di Jitra.com platform perdagangan aset digital terkenal dan baru-baru ini mengungkapkan menambahkan dukungan untuk Shiba Inu. Perkembangan ini memungkinkan pengguna di Jitra untuk dengan mudah membeli, menjual ataupun menahan Shiba Inu tanpa dikenakan biaya. Nah tetapi yang lebih uniknya dibandingkan dengan beberapa isi-isi lainnya walaupun mungkin gue pun agak sedikit asing dengan salah satu platform di Jitra.com ini ya. Tapi yang lebih unik disini ya dengan beberapa investor ketika melakukan perdagangan baik jual ataupun beli termasuk hold di dalam sebuah platform tersebut ini tanpa biaya sama sekali ya. Jadi memang disini untuk siapapun yang akan membeli, menjual atau menahan ya artinya akan ngehold dari token SHIB di dalam sebuah platform tersebut ini sama sekali tidak ada biaya. Ya jadi memang benar-benar free ataupun gratis. Dan selain itu disini pun dari akun Twitter di Jitra.com dia langsung men-tweet, Nah jadi kurang lebih di dalam sebuah Twitter pribadinya pun dia langsung meng-announcement ataupun mengumumkan bahwa dengan siapapun ya, baik investor, holders, ataupun RPD dari Shiba Inu ketika melakukan suatu perdagangan baik jual ataupun beli, sekaligus menahan dari token Shiba Inu di platform di Jitra.com ini tidak akan dikenakan biaya ya. Bahkan selamat datang to the Zero Face Exchange. Wow, jadi sangat-sangat luar biasa sekali ini ya untuk token SHIB yang telah berhasil didaftarkan di salah satu platform utama di negara Brazil yaitu Dijitra.com. Dan disini pun Dijitra.com meluncurkan kontes giveaway untuk memperingati acara tersebut dengan total hadiah 200 token digital ataupun DGTA. Giveaway tersebut untuk semua pemegang akun terperifikasi Dijitra.com. Dan untuk mengikuti giveaway, pengguna harus mengikuti akun Twitter resmi dari Dijitra.com dan juga menunjukkan dukungan mereka dengan menyukai tweet giveaway SHIB sebelum 23 Mei jam 15.00 UTC. Setelah kontes berakhir, Dijitra.com akan secara acak memilih 5 pemenang beruntung yang masing-masing akan menerima bagian yang sama dari total hadiah. Oke, jadi disini di dalam sebuah giveaway demi penyambutan pendaftaran dari token SHIB. Dimana dia mengadakan ajang giveaway dan untuk secara ketentuannya seperti biasa kita harus ikuti gitu ya dari Twitter pribadinya si Dijitra.com tersebut. Selain men-tweet, retweet dan juga like dari ajang tersebut mengenai giveaway ini yang sedang diselenggarakan oleh platform Dijitra ya. Jadi yang terpenting adalah beberapa user ataupun pengguna dari platform Dijitra.com harus melakukan QIC terlebih dahulu. Ketika memang belum terperikasi ya mungkin beberapa user itu akan didiskualifikasi ya. Walaupun memang secara resmi ini sudah diumumkan. Intinya seperti itulah. Jadi beberapa user itu harus QIC terlebih dahulu. Dan bahkan disini setelah kontes berakhir dimana akan ada dipilih sekitar 5 pemenang ataupun 5 the winner. Dan akan menerima total hadiah yang sama gitu ya atau tidak dibedak-bedakan. Jadi 200 dibagi 5 ya sekitaran 40 token per orang. Kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti ini akan diumumkan sekitar tanggal 23 Mei jam 15.00 UTC. Dan selain platform utama yang berbasis di negara Brazil yaitu Dijitra.com. Disini pun ada salah satu A-Change ataupun platform yaitu CoinMina. Yang akan mungkin mendaftarkan dari token Shiba Inu. Wow. Jadi disini CoinMina berpotensi akan mendaftarkan ataupun melisting dari token Shiba Inu. Dan mereknya pertukaran terkemuka lainnya yaitu CoinMina. Yang berbasis di Bahrain telah mengisyaratkan daftar potensial Shiba Inu. Dengan menandai Sitosi Kusama. Pengembang utama Shiba Inu dan bahkan bersama dengan 5 anggota komuniti Shiba Inu lainnya. Yang berdedikasi dalam sebuah tweet baru-baru ini. Nah jadi disini yang paling menarik walaupun memang belum ada informasi secara resmi. Dari CoinMina bakal mendaftarkan token Shiba Inu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tetapi disini sudah ada senggol-senggolan sedikit gitu ya terhadap pengembang utama Shiba Inu. Yaitu Sitosi Kusama. Jadi mungkin sebelum mendaftarkan dia ingin menarik perhatian dulu terhadap komunitas dari token Shiba Inu kira-kira. Ketika bapak dari token Shiba Inu ini berhasil dendaftarkan di salah satu exchange CoinMina yang berbasis di Bahrain. Tangkapannya seperti apa gitu ya. Jadi memang dia pengen tahu dulu lah. Apakah dari komunitas Shiba Inu ini sangat senang sekali dengan adanya sebuah informasi seperti ini. Atau memang responnya biasa-biasa aja. Mungkin itulah alasan kenapa disini ya. Sebelum adanya sebuah pengumuman secara resmi. Bahwa CoinMina akan mendaftarkan dari token SHIB makanya disini dia senggol terlebih dahulu terhadap pengembang utamanya yaitu Sitosi Kusama. Dan ternyata bukan hanya dari pengembang utamanya saja disini pun bersama dengan 5 anggota komunitas Shiba Inu lainnya yang berdedikasi di dalam sebuah tweet baru-baru ini. Nah jadi kurang lebih informasinya seperti ini di dalam akun tweet resminya CoinMina. Ya cuman disini menggunakan bahasa Arab jadi gue belum terlalu paham. Kira-kira seperti apa pengumuman tersebut. Dan selain itu seperti yang telah dilaporkan sebelumnya oleh TheCryptoBasic.com CoinMina menggoda daftar Shiba Inu pada tanggal 13 Mei dengan mengatakan bahwa mereka akan mencantumkan coin doggie yang tidak ditweet oleh Elon Musk. Selain itu Bybit pertukaran kriptokarasi yang berbasis di Dubai memperkenalkan kontes giveaway 20 ribu USD untuk Shiba Inu. Dan seperti dilansir juga oleh TheCryptoBasic.com pengguna harus memperdagangkan SHIB di platform untuk mengikuti kontes. Nah jadi disini sangat-sangat nyelekit sekali jadi agak sedikit luar biasa gitu ya ini sangat berani lah dari salah satu platform yang berbasis di Bahrain yang bernama CoinMina. Sebelumnya pada tanggal 13 Mei kemarin mungkin Shiba Inu ini akan terdaftar di CoinMina entah apa yang terjadi. Sampai dengan saat ini belum terlalu resmi gitu ya pengumumannya apakah SHIB udah terdaftar atau belum. Jadi ya masih ada sedikit rumor-rumor aja. Dan disini yang telah dia nyatakan adalah mengatakan bahwa mereka akan mencantumkan coin doggie yang tidak ditweet oleh Elon Musk. Wow. Jadi sebetulnya Elon Musk memang belum terlalu kelihatan gitu ya mengenai dukungannya terhadap token Shiba Inu. Karena yang sering di up itu dari doscoin, baby doggie itu pernah gitu ya. Tetapi untuk token SHIB hanya sedikit kena senggulan aja dari Elon Musk. Tetapi ternyata disini pun berhampak juga terhadap harga dari token Shiba Inu. Walaupun memang tujuannya bukan untuk token SHIB. Tapi agak sedikit ngepek gitu ya ketika memang Elon Musk selalu mencweet mengenai meme-meme untuk doggie-dollgie. Seperti Vloki kemarin ya adalah CEO baru di Twitter. Ada juga tentang Dogecoin, baby doggie. Pokoknya token Shiba Inu selalu terdampak lah ya. Tetapi dengan nilai yang positif gitu ya. Bukan berarti terdampak dalam arti yang negatif. Dan selain itu disini juga ada Bybit yang berbasis di Dubai. Dia juga ikut serta gitu ya dalam sebuah ajang giveaway. Tetapi ini berbeda cerita dengan platform Coin Minna dan juga digitra.com yang barusan kita bahas. Jadi untuk Bybit pun disini senang menyelenggarakan giveaway sebanyak 20 ribu dolar untuk para pemegang token Shiba Inu. Tetapi dengan catatan disini para user Shiba Inu yang berbasis di Dubai harus mentradingkan token Shiba Inu di platform untuk mengikuti kontes. Jadi adanya sebuah kontes trading di Shiba Inu yang berbasis di Dubai. Dan bukan cuma itu aja disini pun ya ada Binance US yang memperkenalkan Crypto Box yang inovatif. Sebuah fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk menghadiahkan Shiba Inu dan aset digital lainnya kepada orang yang mereka cintai tanpa dikenakan biaya. Wow. Jadi sebelumnya dari exchange Binance US jadi dia pun telah memberikan sebuah wejangan gitu ya. Dari DCA token Shiba Inu ataupun harga rata-rata untuk token Shiba Inu ya intinya dollar cost averaging. Itu sempat ramai sekali gitu ya untuk para RPLB dari token Shiba Inu. Dan lagi-lagi sekarang Binance US telah memperkenalkan Crypto Box. Jadi buat siapapun usernya, buat siapapun penggunanya baik ARMY ataupun non-ARMY dari token Shiba Inu. Sekarang Shiba Inu sudah bisa dijadikan sebagai hadiah. Untuk beberapa user kita ingin mengirim hadiah tersebut terhadap beberapa user yang lain. Ya jadi kurang lebih seperti itu ini sangat-sangat unik sekali ya dari fitur exchange Binance. Karena sebelumnya belum ada dari beberapa exchange yang lain gitu untuk memberikan suatu dan juga memperkenalkan program barunya seperti Crypto Box. Mungkin dengan adanya program seperti Earn, Staking, ada juga Lending, Funding ya itu udah banyak lah ya di beberapa exchange. Tetapi sekarang fitur terbaru dari Binance US adalah memperkenalkan dari Crypto Box yang sangat inovatif. Dan tentu ini mendukung untuk token Shiba Inu dan beberapa altcoin yang lainnya. Oke mungkin itu aja update-update terbaru dari token Shiba Inu. Ternyata sekarang Shiba Inu akan terdaftar lagi nih ya di salah satu platform yang berbasis di negara Brazil. Yaitu platform digitra.com. Dan selain itu pun di sini ada CoinMena yang memungkinkan akan berpotensi mendaftarkan dari token SHIB. Dan selain itu ada juga Bybit yang ikut menyelenggarakan dalam bagi-bagi ajang giveaway dengan beberapa user. Dengan catatan mereka harus mengikuti di dalam sebuah kontes trading di exchange Bybit yang berbasis di negara Dubai. Selain itu pun ada Binance US yang sekarang mulai memperkenalkan fitur terbarunya yaitu Crypto Box. Dengan beberapa user itu bisa mengirimkan hadiah berupa token Shiba Inu. Jadi ini sangat-sangat menarik sekali gitu ya beberapa informasi yang terkait token Shiba Inu. Walaupun harga belum terlalu menarik seperti informasi yang barusan kita bahas. Oke sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye. Selamat menikmati.